Jadi tadi kan modul 2 kita bahas jurnal penyesuaian, di modul 3 ini kita akan bahas naraca lajur. Naraca lajur itu nanti ada juga di jurnal penyesuaiannya. Apa itu naraca lajur? Jadi naraca lajur itu suatu lembaran kerja berlajur yang digunakan untuk mengitisarkan daftar saldo, menyesuaikan saldo akun, dan menyiapkan laporan keuangan. Nah, biasanya juga bisa disebut naraca 10 kolom, kenapa? Karena ada 10 kolom debit-kredit-debit-kredit sampai 10. Jadi di sini bisa dilihat di PPT ya, yang pertama ini kan ada daftar saldo. Nah, daftar saldo itu kan kumpulan dari akun-akun, saldo akhir dari masing-masing akun. Jadi kayak misalnya habis di perakun, kan ada buku besar kan kalau perakun, terus habis itu kan ada saldo akhir masing-masing. Kayak misalnya kasih itu saldo akhirnya berapa, dihutang berapa, utang berapa, modal berapa, penapa, misalnya beban, apa-apa. Nah, itu kan ada toh, ada saldo akhirnya itu masuknya ke daftar saldo. Jadi kumpulan saldo akhir masuk di daftar saldo. Nah, setelah itu biasanya kan di akhir bulan ada penyesuaian. Makanya di yang kedua ini, kolom kedua ini, isinya jurnal penyesuaian. Jadi hanya akun-akun yang perlu disesuaikan saja yang masuk di penyesuaian. Terus yang ketiga itu isinya daftar saldo penyesuaian atau daftar saldo setelah penyesuaian. Kan ada beberapa transaksi yang perlu atau beberapa akun yang perlu disesuaikan. Makanya berarti kan otomatis nilainya berkurang atau bertambah kan, berubah. Makanya di sini yang ketiga itu daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, dari daftar saldo setelah penyesuaian itu, ada akun yang masuk ke laporan laba rugi sama ada akun yang masuk ke seraca. Yang masuk ke laporan laba rugi akun apa ya? Yang tahu nggak? Yang masuk ke laporan laba rugi akun yang masuk ke laporan laba. Oke, pendapatan sama beban. Jadi ini hanya akun pendapatan sama beban yang akan masuk ke kolom laba rugi. Sisanya masuk ke neraca. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau pendapatan disewa di muka atau persekot sewa itu masuk laba rugi atau neraca? Kenapa kok masuk neraca? Raja pala rugi. Terima kasih. Dia masuk ke neraca. Karena tadi kan pendapatan diterima di muka. Ini saya tanya bukan yang dibayar tapi yang diterima. Karena dia diterima di muka walaupun sudah diterima tapi belum diakui sebagai pendapatan. Jadi, kalau ada kata-kata persekot atau dibayar di muka atau diterima di muka itu berarti dia bukan beban sama pendapatan yang sesungguhnya. Berarti belum masuk ke laba rugi tapi masih masuk ke neraca ya. Jadi, kalau ada persekot-persekot itu berarti itu belum benar-benar kita akui sebagai pendapatan atau sebagai beban kita. Makanya dia masuk ke neraca. Nah, ini sudah saya jelaskan kan tadi. Nah, sekarang ada yang namanya akun nominal sama akun real. Apa bedanya akun nominal sama akun real? Apa bedanya? Akun nominal itu ada yang tau gak akun nominal itu apa akun real itu apa? Halo, ada yang tau? Mbak, mbak. Maks. Terus, kala. Kala kun nomin nominal sama enna. Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Jadi, selamat menikmati. Terima kasih. yuk silahkan saya mau berpendapat saya mau berpendapat saya tunggu satu menit saya mau berpendapat sudah jadi akun nominal itu punya pendapatan sepaham beban dia masuknya ke laba rugi jadi laba rugi itu kan gini aja jarang menghapalnya pendapatan sama beban itu kan kita gak tahu bentuk realnya seperti apa kita cuma tahu nominalnya aja makanya itu kita sebut akun nominal karena kita hanya tahu nominalnya aja dan dia gak berpengaruh pada pada yode berikutnya karena nanti kita akan tutup akun nominal itu nanti kita bikin jurnal penutup jadi tidak bisa bisa digunakan untuk periode berikutnya sedangkan kalau akun real itu akun-akun yang ada di neraca itu kan kalau akun real itu kita bisa tahu memang bentuk real nyatanya seperti apa misalnya kayak mengeluarkan selamat menikmati